Intro Oke guys masih balik lagi ke turnamen WIB ya waktu Indonesia bermain Dan disini Siren Esports kali ini akan melawan Alter Ego ya Disini juga Alter Ego ini menurunkan sepertinya line up buat MDL nya guys ya Soalnya disini ada Ars ya ada Dev Coach juga ada Guava juga Guava itu kalau nggak salah mid laner nya ya Dev Coach itu gue agak sedikit lupa nih ya kemana-kemana Tapi Ars sudah pasti off laner tuh guys Dan disini Siren Esports juga menurunkan squad nya Tapi ini kayaknya yang kedua ya Siren nya soalnya kemarin kan sempat kayak orangnya banyak ya Empress kemarin ada bermain buat MDL Tapi kemarin di Siren buat MDL itu mereka lolos tanpa kehadiran seorang Empress Jadi kemungkinan disini adalah lapis dua atau gimana Gue nggak tau mungkin yang satu buat diturunin MDL sisanya buat kayak lawan-lawan tim-tim Misalkan ada turnamen-turnamen kecil lainnya line up ini yang bakal diturunin Atau mereka cadangan atau gimana gue masih nggak ngerti ya Kalau untuk Siren Esports ini guys Karena disini juga Siren itu cuma dua guys sebenernya yang ada di dalam squad Sisanya tuh King Arthur, Kay sama Sins itu tuh nggak ada di squadnya Sedangkan AE ini semua lengkap ya Karena ini kayaknya Alter Ego ini adalah squad untuk MDL nya nih ya Ini Alter Ego kalau MDL itu tuh line up panel Kemarin udah di announce juga Jadi kalau kalian yang belum cek, cek aja tuh ya Yang mau dilambi MOBA, kalian cek di Alter Ego officialnya ya Kalian bisa cek langsung sana Oke disini kita lihat ada Kaja, ada Johet, ada Xborg, ada Lunox, dan juga ada Kari Jadi ini masih normal Alter Ego bermainnya Siren sementara itu mempunyai Chou Masih punyain itu Nesnya pake apa sih guys Pake Granger kah? Pake Bruno, pake Kimmy, dan juga Grok ya Jadi disini dari metanya sendiri kayaknya nggak ada yang terlalu spesial Seperti pertandingan sebelumnya pake 3 match ya Jadi disini banyak kan ya pake 2 tank, 1 offlaner, dan lain-lain gitu ya Itu normal-normal aja Tapi kita lihat aja gameplaynya gimana Sekuat apakah pertanyaannya adalah Alter Ego buat MDL kali ini guys ya Kita langsung saksikan Oke guys, disini kita lihat The Dev Coach ternyata akan bermain Kaja Coba, oke udah mentok ya Guava disini sebagai ekspektasi menjadi midlaner alter ego buat di MDL Di sini sih feeling gue sih menang alter ego ya Tapi nggak tau lah, kita lihat aja nanti ya Ini kalau misalkan secara tim itu menurut gue Alter Ego pasti latihannya lebih banyak Karena secara disini si Ren itu kayaknya Mereka ini bukan sebuah tim Cuman yaudah lu mau ikut gak nih? Ada turnamen ini nih? Ikut gue ya, ikut gue Oke, ikut gitu guys ya Jadi sekarang itu emang rata-rata rotasinya dari Clear Wave itu Kalian bersihin dulu nih yang kecil ya Kayaknya dari bau-baunya tuh sekarang metanya seperti itu guys Karena kalau misalkan enggak ntar takutnya diambil sama Bruno tadi ya Kalau misalkan tadi si Guava itu gak langsung dapetin ininya guys ya Kelomang yang ada di tengah Apa sih namanya kelomang yang ada di tengah Atau bilangnya apa tuh guys ya Lentera ya Kita mungkin bilangnya lentera aja gak ya Si lentera itu harus didapetin dulu guys Jadi disini kita lihat peras akan ada berat di bawah bersama Nese Akan mendapatkan kelomang yang kedua disitu Sementara kita lihat Lunox akan mencoba mencuri Mencuri jungle daripada Bruno disitu Supaya Brunonya tuh mungkin mencegah untuk fat terlalu cepat ya Disini sejak kalau dari line up itu sendiri Kita lihat sebetulnya yang ada kaja itu Gua merasa selalu diuntungkan sih Karena kaja itu kayak bisa istilahnya tuh instant kill gitu loh Dan kita lihat peras disini akan menggunakan Bruno Mungkin dari sisi MM gue bilang mungkin menangin si Ren ya Karena dia pake Bruno Cuma disini ada carry yang bisa ngeburst down seorang grok secara lebih mudah Jadi disini kita lihat masih pake 2 magic juga Kombo pake valir ya sekarang ya Jadi emang sekarang meta itu meta supportnya 2 sih Kalau misalkan di sisi yang sebelah alter ego Disini alter ego juga kalau bisa dibilang dia gak menggunakan tank ya Karena kaja itu support ya memberikan damage juga CC juga Dan yang menemani seorang MM itu juga bukan tank banget ya Itu Xbox ya Xbox yang apa ya Notabene itu adalah damage nya besar juga Bisa ngeburst juga Dan dia tanky juga gitu loh Jadi kayak all in one lah Dia mereka gak pake kayak high loss Mereka tuh gak pake kayak apa ya Akai gitu ya Ini semuanya tuh yang bermain clear wave nya cepat Rotasinya cepat Bener-bener dance sama ini guys Damage Damage itu bener-bener diutamain Dan kita lihat disini berkali-kali Tapi menurut gua disini Guava sama dev coach ini agak sedikit ragu-ragu untuk melakukan rotasi Gua gak tau kenapa Tapi mereka terlalu menunggu lama di tengah menurut gua ya Karena mereka tuh kayak disitu johet perlu bantuan ya Kalau misalkan mereka lebih berani nge-gang secara mereka punya kaja Gua rasa bakal lebih efektif sih Ini gak tau apakah scene yang bakal diamankan King Arthur udah membayang-bayangnya disitu Guava gak berakal berani menggunakan skill umumnya terlebih dahulu Sementara kita lihat Kay akan langsung mengguna mengambil blue buff nya Kalau dari pengalaman-pengalaman kemarin gua gak tau ya Tapi kita kemarin gua nontonin victim ya Allah sama XCM Itu mereka dua kali pake kimi di mid game Dan itu terbukti agak sedikit kurang efektif Tapi gak tau disini apa King Arthur akan langsung menendang ke arah Kari Disitu Kari nya akan mencoba diamankan sama seorang grog Dan kita lihat akan ada dua kill disini akan diamankan sama anak-anak siren berbalas satu saja Sementara kita lihat Death Watch masih menunggu Dan seperti yang gua bilang disini Kaja dan Lunox disini agak sedikit menunggu terlalu lama menurut gua Ya mereka yang seharusnya bisa inisiasi lebih awal Tapi mereka disini lebih kayak apa ya Agak sedikit lama sih rotasinya Kayak kiminya udah ngebuff Terus kiminya udah mulai rotasi udah mulai membantu Tapi disini Lunoxnya menurut gua masih santuy-santuy aja gitu ya Gak buru-buru buff, buru-buru jalan, belum apa ya Gua belum melihat adanya genking yang baik disini dari pada anak-anak waltteri Jadi disini so far siren roamingnya lebih cepet karena dia punya grog juga ya Padahal disini kaja gua gak ngerti kenapa Sebenernya dia tarik siapapun itu pasti mati loh sama Lunox guys ya Tapi mereka sepertinya masih kelihatan agak sedikit ragu-ragu Sementara kita lihat johetnya dipress terus Gak ada yang bantuin bawah Di atasnya juga gak dibantuin Jadi kayak gua gak tau nih ya dari sisi mid laners Sekarang mereka baru mulai ngepress ke arah atas Kaja langsung masuk menarik disitu Ya langsung bisa dibunuh begitu saja yang di bagian atas Tapi cow malah bisa mendapatkan kill balasan terhadap cyborg Ini kenapa warnya di atas tuh kameranya disini Gua kok kadang tidak mengerti sama turnamen ini guys ya Ya kenapa dia tuh kameranya tuh perangnya di atas Tapi tuh kameranya di bawah kan aneh banget guys ya Jadi disini kita lihat AE Pai disitu Akan mencoba mendapatkan satu turret lagi Mungkin dia itu gak memasukkan mendapatkan turret Cuman dia akan Kalo misalkan si Kari itu melakukan push Sementara temannya turtle Itu akan kayak misalkan oke geroknya mau dateng nih Oh missing semua mereka mungkin lagi turtle Geroknya dateng Mau nyuri nih misalkan mau nyuri turtle Eh terus Kari-nya muncul gemukin turret Pastikan otomatis geroknya berubah arah kan Geroknya tuh menjaga pergerakan Kari Nah itu kayak tujuannya tuh itu guys ya Tujuannya itu supaya geroknya tuh agak sedikit teralih dan turtle dia aman Dan sekalian juga ya mendapatkan cicilan-cicilan kepada turret-turet Ars disitu akan mencoba mendapatkan seorang nese Tapi kita lihat Def Coach akan langsung mendapatkan seorang pras Kita lihat masih kuning disitu ya Belum mengeluarkan ungunya Guava Disini Guava menurut gue agak miss ya Agak miss banget menurut gue Karena tadi dia waktunya dia ungu Dia masih kuning Jadi kayak yang seharusnya lu burst damage ke arah Bruno secepat mungkin Lu malah defensive gitu lah ya Jadi gua disini menilai alter ego midlanernya belum terlalu efektif disini Kalau menurut kalian ingat nah ya Ini kan pendapat gue ya Pendapat gue tuh bisa salah Gak selalu benar guys Tapi menurut gue ini gak efektif ya Udah ditarik sama kajanya Tapi lu noxnya tuh masih warnanya kuning gitu ya Kalau gua jadi kajanya sih gua kesel banget itu guys ya Gua datarik lu ngapain coq masa gak mati Gua tarik Bruno loh Bruno Ini bukannya Franco yang gua tarik Bruno Bruno tapi gak mati kan ameh gitu kan Jadi disini kita lihat Masih seri-seri aja guys ya skornya ya 6-5 untuk sementara Si Ren lebih memimpin dari sisi kill Tapi alter ego lebih memimpin di sisi gold Kalau disini kita lihat ya Kari 4.500 Bruno 4.000 Kari-nya ini udah lumayan kaya nih ya Jadi kita lihat lu noxnya 3.700 Kimnya 3.800 Dan kita lihat disini yang sebetulnya Bener-bener bakal ngegenong Sepertinya karinya sih Tapi karinya disini harus ditemenin Dan kita lihat disitu gua va Akan ditendang dihajar sama seorang cow Dan juga valir Masih bisa melarikan diri Masih mempunyai brilliance Brilliance order juga sih Namanya kayaknya brilliance order deh Dan kita lihat Ars Ini dulu Bapak fighter Indonesia nih ya Jamannya season 1 tuh Uh gila Ars Tapi kali ini kita lihat Ars akan mulai ngebantai-bantai ya Di bagian bawahnya bener-bener diincer banget seorang Bruno sama Joehead ya Karena kalau misalkan Bruno-nya pas ditinggal sendiri Valirnya lagi gak ada Itu Joehead bakal 100% bisa ngebunuh Bruno Apalagi dia menggunakan flicker ya Dia charge ya Bruno-nya pergi Dia bisa kejar lagi Dilempar pasti langsung Otomatis mati itu Dan kita lihat disini Alter Ego akan mendapatkan Turtle disini Kita lihat seperti biasa Disini bakal dirusuk Dan disitu grok yang berhasil mengamankan Buff merah Sayang banget disini Bruno-nya gak bisa dapetin Karena tadi udah diperas sama Joehead ya Mau gak mau Seorang grok harus Nge-clear Daripada Joehead yang dapet buff merah Lebih gawat lagi kan Tapi kita lihat disini Devos Bisa nangkap itu Oh gak ada ulti Gak ada ulti guys ya Itu kalau misalkan ada ulti Mungkin gue bingung guys Gue tuh kayak sampai Harus lihat dulu Oh tadi ultinya belum nyala Ini udah nyala nih Udah nyala Gak ada flicker tapi Gak ada flicker nih Kita lihat Sepertinya sins Oh yang ditarik Wih Ars langsung Ngarah terhadap Bruno Dan disini Bruno-nya lagi-lagi diamankan Ini Bruno udah tiga kali Diginiin ya Tiga kali Si Pras udah diginiin Sama seorang Joehead Dan disini menurut gue Ars menurut gue Yang mendominasi permainan Dari sisi alter ego sih Dan kita lihat disini Kari-nya menggunakan Apa sih kari-nya Kari-nya gunain flicker guys ya Bakal buy one sama seorang Joe Kita lihat bakal menang-menang Ditendang dan Disitu Joe berhasil memenangkan Pertandingan satu lawan satu ya King Arthur Hampir mati disini King Arthur Tapi masih bisa menarikkan diri Dan kita lihat Lagi-lagi di mid laner Masih di press disini Kita lihat Ars menunggu Akan menghajar seorang Mese Sepertinya Mese yang diincar Kita lihat Iya siapa ke yang diincar Masih gak mau ngecas disitu Karena kita lihat Ars disini berusaha-berusaha Untuk Udah bener sabar Tapi sayang sekali Tembok daripada seorang Seeds Disitu bener-bener On point banget Dan disini Ya gak tau ya guys ya Disini mungkin Lunoxnya Harus lebih galak lagi Disini Bersama dengan Kaja Karena sebetulnya Itu kayak Grok ini Hanya Grok aja sih Yang mereka gak bisa bunuh Siapapun yang ditarik Sama Kaja Ini otomatis Sebetulnya Lunox itu Bisa Instant kill Kita lihat Lunox disitu Mencoba Mengamankan seorang Bruno Dan Bruno lagi-lagi dimatikan 0-4 Untuk Bruno Dan disini Bruno nya bener-bener Gak dikasih nafas Kalau gue lihat so far Kayak gini ya Walaupun killnya itu sama Tapi kalau misalkan Dilihat dari statistik Ini semuanya menang Ada di Alter Ego Kenapa? Karena Marksman yang Sebagai Light carry-nya Itu Carrey-nya disini Bener-bener farming-nya Lumayan bebas Sementara kita lihat Dari peras sendiri Itu 0-4 Devcoach akan narik Tapi kita lihat Langsung dibunuh Begitu saja Sama seorang Jeronimo ya Kok gak tau siapa yang bunuh Pokoknya langsung mati Kiminya Bener-bener on point Daripada Seorang Devcoach Disitu Dan kita lihat Lord akan diinisiasi Ada Chow disitu Gue gak yakin Si Chow ini bakal Untuk maju Karena disini Kalau Chow maju Menurut gue Hanya ngasih nyawa Kecuali dia bisa Last hit Lord-nya Bener-bener Pada saat Yang kritikal Dan kita lihat Disitu Jeronimo akan Mengamankan Immortality Xbox dengan Immortality Pasti kayak Nales banget bunuhnya Dan si Ars ini Masih Mengintai Mengintai-ngintai Karena disini Target-nya bener-bener Enak ya Untuk hajar Bruno Untuk hajar Valir Untuk hajar Kimi Ini seorang Ars ini Bener-bener Mempunyai Capabilitas Untuk nge-burst Tiga orang itu Guys Kita lihat Deathquatch disitu Masih menunggu Masih tidak ada Flicker disitu Karena tadi Flickernya udah digunakan Buat ngehajar Seorang Kay ya Ini Kay Ini Kay Ngatangat kan Si siapa namanya Si Kay Anak Siapa sih Anak Arrow Kan Kok sekarang Udah gak ada Arrow Ya Apa Sudah keluar Kita gak tau juga King Arthur disitu Langsung ditarik Dan Diamankan Sepertinya Bisa Apakah bisa Diamankan Sama Jeronimo Tadi Karinya Agak sedikit ragu Kok dia ditarik Cownya Kayak Wih ada cow dateng Kayak gue mau dihajar Malah kabur Bukannya langsung Ngehit Bukannya maju Kedepan Tadi Karinya Agak sedikit Slide ke lapang Itu Sebetulnya Mungkin Terjadi Karena Kepanikannya Kalau Misalkan Dia Jam Jam Kedepan Itu Sudah Sudah Terima kasih Sekaranya Dapet Dan Kita Lihat Pie Disini Harus Menunggu Sepertinya Anak-anak Alter Eagle Lebih Targetin Ke Arah Tura Tengah Dan Lalu Akan Mencoba Mendorong Bersama Dengan Lord Di Bagian Atas Tapi Kita Lihat Devcoach Nunggu Disini Key Terbuka Disini Oke Terbuka Kita Lihat Key Terbuka Hah Yailah Devcoach Kalian Jangan Ngomong Ios Kajak Lari Turtle Lihat Leng Kajak Lagi 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 Kepleset Jaringnya Sama Bohong Guys Nggak Selalu On Point Disini Kita Lihat Dari Yang Gendong Sirene Esports Key Benar-benar Ngendong Tim Soalnya Dia Bikin BOD Bikin Pulldown Terus Bikin Burning Dari Glowing One Jadi Skill Satunya Tentunya Bakal Sakit Daripada Seorang Kimi Karena Sekarang Kimi Itu Rata-rata Item Build Itu BOD Lalu Sisanya Banyakan Lowing One Penetration Segala Macem Buat Magic Rata-lata Karena Disana Mereka Membutuhkan Damage Magic Buat Apa Ya Buat Ngehajar Tank Teng Nya Kalau Misalkan Di Physical Itu Kalau Kalian Dibilir Blade Armor Nangis Sendiri Ininya Makanya Sekarang Bagusan BOD Satu Oke Buat Kita Lihat Kay Disitu Berusaha Untuk Mendapatkan Buff Biru Tapi Def Coach Mencoba Mendapatkannya Dengan Last Hit Skill 1 Tapi Kita Lihat Tetap Berhasil Dapatkan Seorang Kay Disini Sementara Kita Lihat Masih Ngumpul Disini Lunox Sudah Mengamankan Genius One Genius One Itu Buat Nambahin Damage Kenapa Nge-lag Nge-lag Kenapa Nge-lag Ini Salah Salah Bukan Salah Disini Terjadi Nge-lag Jadi Ini Bukan Salah Nge-lag Ini Emang Di Streaming Nge-lag Jadi Kalian Harus Memahami Memahami Kasus Nge-lag Nge-lag Bukan Karena Gua Dan Disitu Peras Jadi Berseker Fury Dan Sepertinya Anak-anak Alter Ego Disini Nggak Bakal Terlalu Memaksakan Dan Mereka Akan Mengambil Jalur Lord Terlebih Dahulu Dan Disini Kita Muter Kita Skip Sampai Lancat Lagi Oke Guys Karena Masalah Lag Kita Dari Menit Ketiga Belas Langsung Kita Skip Ke Menit Dua Satu Luar Biasa Dan Kali Ini Kita Lihat Siren Akan Mencoba Membalas Seperti Siren Udah Bolong Semua Udah Alter Ego Tinggal Sebentar Menang Tapi Masih Memberikan Perlawan Sebisa Mungkin Motong Lagi Tiba Tiba Aneh Aneh Dan Tadi Sepertinya Pokoknya Udah Mudar 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 Mati 2 Siren King Arthur Alter Ego Berarti Berhasil Ngebunuh Lord Ini Sumpah Sungguh Aneh Dia Bisa Tiba Tiba Lompat Lompat Gue Jadi Bingung Dan Disini Kita Lihat Dari Network Udah Gak Beda Jauh Karena Pada Saat Menit Segini Network Udah Gak Gitu Haruh Karena Emang Kebanyakan Itu Bakal Item Udah Full Dan Disini Guava Lunox Akan Mengamanin Immortality 626 Carinya Mati Lumayan Sering Dan Si Kay Ini Agak Susah Dissentuh Untuk Namanya Sebagai Seorang Kimi Agak Susah Dissentuh Dan Ini Tugas Dev Coach Dia Harus Ngilang 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 Dev Coach Ilang Ngilang Gak Ngilang Dia Kayaknya Belum Muter Itu Yang Bisa Ngelock Si Kay Itu Cuma Si Buka Buka Kalau Misalkan Selama Kini Belum Dihajar Pasti Si Siren Santuy Santuy Dan Kita Lihat Disitu Malah Ada Chow Langsung Ditendang Tapi Sepertinya Chow Harus Diamankan Dia Mencoba Membuka Ke Arah Kajah Tapi Peras Disini Akan Menghajar Seorang Jeronimo Apakah Bisa Mendapatkan Lash Terakhir Langsung Di Flicker Sementara Teman Tidak Peduli Bahwa Xbox Lagi Di Hit Mereka Lebih Memilih Mengambil Buff Dan Ini Akan Menjadi Game Lebih Panjang Lagi Karena Lordnya Pada Saat Hidup Tidak Ada Inisiasi Daripada Seorang Life Coach Apakah Dia Hilang Lagi Abis Lagi Gak Ada Atau Flicker Gimana Lupa Lihat Dan Ae Pai Disini Akan Mengumpulkan Dua Buah Buff Lihat Kajah Disini Apakah Bisa Hajar Masjid Disini Tapi Permasalahan Adalah Seorang Pras Disini Bener Menempel Terus Sama Seorang Wow Wow Guava Disitu Harus Bisa Diamankan Guys Langsung Dilempar Sama Seorang Valir Dihajar Sama Seorang Grok Apakah Ini Menjadi Blunder Daripada Tim Alter Ego Ingat Ini Coba Best Of One Jadi Kalo Sampai Kalah Sayang Mereka Dan Disini Death Coach Tugas Narik Pras Dan Disini Damagenya Nggak Ada Nih Devos Nggak Bisa Kayak Gitu Cok Dan Harus Mati Begitu Saja Dan Kita Lihat Disitu Sebetulnya Alter Ego Ini Masih Bisa Pertahan Kalau Misalkan Anak-anak Sirene Agak Sedikit Terlalu Napsu Disini Kayak Bener-bener Gendong Dengan Kimi Dia Bener-bener Bisa Ngasih Damage Kejauh Sehingga Musuh Musuh Bikin Sekarat Terus Dan Disini Guava Menurut Gua Harus Lebih Banyak Belajar Untuk Lebih Bermain Hati-hati Awal-awal Belajar Untuk Gimana Caranya Bisa Lebih Nge-press Dan Ngasih Bantuan Dan Rotasi Ke Teman-temannya Untuk Delight Game Harus Bisa Bertahan Tadi Kalau Keculik Sendiri Menurut Gua Fatal Lamp Kecuri Di Awal Apalagi Seorang Lunox Notabene Punya Brilliance Order Dan Disini King Arthur Sudah Membuat BOD Sepertinya Airless Battle Juga Wind Talker Juga Udah Diamankan Dan Kita Lihat Jeronimo Akan Mencoba Ada Cari Terpaksa Menggunakan Flickernya Dan Chow Masih Berhasil Untuk Kabur Dia Beli Potion Bukan Potion Defense Jadi Supaya Mungkin Chownya Nggak Terlalu Cepat Mati Dan Disini Death Coach Tetap Menurut Gua Disini Upper Hand Masih Ada Di Alter Eagle Karena Dia Punya Kajah Dia Bisa Nangkep Kalau Ini Sekali Kiminya Ketangkep Menurut Gua End Of Story Tapi Permasalahannya Adalah Gimana Cara Mereka Dapetin Key Kita Lihat Grok Disitu Mempunyai Kesempatan Untuk Mendapatkan Blue Buff Tapi Disitu Dia Agak Sedikit Takut Karena Temen Mungkin Jangan Kita Lihat Ars Disini Yang Awal Bener Bener Gendong 5 6 Udah Mati 6 Kali Disini Dan Sekarang Untuk Seorang Ars Buat Melawan Seorang Chul Sudah Agak Susah Disini Scene Sekalian Lihat Bar Nye Seorang Nese Udah Semudah Dibunuh Yang Tadi Kita Lihat Jeronimo Harus Ngebukain Map Karena Defquatch Harus Ngumpet King Arthur Menjalankan Tugas Sangat King Arthur Langsung Menendang Disitu Sebetulnya Miss Itu Hitungannya Miss Dan Disini Kaja Melawan Chou Satu Lawan Satu Disitu Gue Gak Ngerti Kenapa Dibantuin Temen Kali Ini Curry Udah Dateng Chou Udah Nggak Ada Flicker Juga Itu Pasti Dan Disitu Kajanya Mati Sama Chou Agak Sedikit Dipertanyakan Walaupun Kameranya Nggak Ada Disana Tapi Agak Sedikit Mempertanyakan Positioning Daripada Kajanya Kenapa Dia Kajanya Bisa Udah Kayak Ada Curry Terus Dia Masih Bisa Mati Karinya Nggak Bisa Bunuh Chou Agak Sedikit Meminggungkan Untuk Gue Masih Menjadi Mystery Disitu Sementara Kita Lihat Lunox Malah Mati Terus Seorang Jeronimo Mati Dan Disini Ars Akan Mencoba Ngepress Sendirian Langsung Menggunakan Flickernya Lord Disitu Diinisiasi Oleh Seorang Bruno Dan Dibunuh Sama Seorang Kimi Sementara Kita Lihat Curry Disini Mungkin Dia Kaya Tapi Dia Dari Tadi Nggak Bisa Mendapatkan Daya Serang Yang Pas Dari Tadi Tidak Mau Ngehit Tapi Selalu Dalam Bencana Dalam Gangguan Jadi Dia Harus Bundur Dulu Dan Damagenya Menurut Gue Nggak Ada Yang Masuk Ini Alter Ego Terlihat Sangat Minyak Kaja Ini Menurut Gue Bukan Tim Yang Bukan Tim Yang Bisa Performance Dengan Baik Dengan Kajanya Menurut Gue Karena Dari Tadi Sedikit Kurang Efektif Di sini Curry Yang Udah Jadi Juga Nggak Bisa Ngedapetin Spot Buat Ngehit Sama Sekali Dari Tadi Kalau Kita Lihat Padahal Ini Kalau Misalkan Pokoknya Grok Maju Maju Aja Ketempel Karah Kari Jadi Mereka Perang Kajanya Ditenang Nama Chow Nggak Ditolong Nama Karin Dari Lama Terus Mereka Bertiga Jalan Terus Karinya Jalan Karinya Jalan Ke Arah Chow Runox Kalah Jadi Mereka Ketarik Tapi Ujung Malah Nggak Dapatin Apa Malah Mati Semua Dan Kita Lihat Di sini Keadaan Mulai Berbalik Walaupun Siren Sudah Botak Sudah Sudah Botak Tapi Di sini Kita Lihat Bakal Comeback Kalau Kita Lihat Dari Bau Baunya Bakal Comeback Dan Kenapa Di sini Tiba-tiba Gambarnya Jadi Jelek Kita Lihat Di situ Ditungguin Berempat Sementara Kajanya Di sebelah Kanan Masih Menunggu Di sini Nggak Mungkin Seorang Bruno Atau Seorang Kini Berani Maju Duluan BF Quach Sudah Standby Kalau Ada Franco Mungkin Bisa Tengarik Untung Gak Ada Kenapa Di sini Kualitainya Jelek Dan Oke Di sini Udah Ditunggu Saling Menunggu Saling Menunggu Maju Seorang Pai Kita Lihat Apakah Akan Langsung Disruduk Sama Seorang Brok Di sini Permasalahannya Cuma Chow Ini Emang Jebelin Banget Dan Gue Nggak Yakin Ini Dari Tadi Kenapa Ya Padahal Chow Itu Secara Teori Kalau Misalkan Dia Maju Sendiri Ditarikan Kajam Fungsinya Otomati Kalau Ada Kari Tapi Dari Tadi Gue Tau Kenapa Kari Sama Lunox Ini Gak Bisa Bers Satu Terlebih Dahulu Sebelum Mora Dimulai Sementara Brunonya Bener Sakit Banget Si Pras Tadi 0.4 Sekarang Udah Posisinya 0.6 Lihat Di sini Masih Menunggu Masih Sabar Banget Tau Ya Chow Ini Lagi Ada Di Bawa Jadi Kalau Misalkan Mereka Mau Perang Ini Saatnya Perangin Sekarang Juga Karena Chow Ini Bisa Dibilang Gak Siap Ini Chow Keluar Ini Mestinya Inisiasi Karena Mereka Lihat 4 Lawan 5 Gas Gas Kalau Mereka Berani Gas Itu Sudah Otomatis War Mestinya Menang Chow Datang Sekitar Telat 10 Detik Tapi Di sini Masih Menunggu Seorang Def Coach Masih Gak Berani Maju Di sini Mengintai Di belakang Bersama Seorang Karim Tapi Kita Lihat Di situ Mereka Sudah Mulai Memencar Lagi Sedikit Ini Mereka Immortality 1 2 Ya Udah 2 Orang Yang Gue Lihat Immortality Grok Nya Immortality Ini Sepertinya Chow Nya Immortality Dilempar Woy Hajar Itu Boss Ya Ampun Masih Ada Ngebuff Dulu Loh Ini Agak Sedikit Gimana Ya Mungkin Komunikasinya Alter Ego Agak Sedikit Kurang Itu Bener Chow Kayak Udah Masuk Pertahanan Ini Mereka Udah Tau Mereka Ngecam Di atas Tadi Udah Ada Mata Daripada Situ Tapi Mereka Udah Dilempar Sama Seorang Ars Tapi Gak Responsif Mereka Lebih Mempentingin Ya Udah Gue Buff Itu Belakangan Itu Salah Satu Pelajaran Buat Kalian Jelek Banget Ya Sabar Sabar Itu Padahal Kayak Itu Momen Kalian Bisa Culik Satu Empat Lawan Lima Kalian Bisa Ngepuss Balik Kita Lihat Sins Disitu Akan Charge Langsung Ke Arah Depan Kita Lihat Jeronimo Langsung Berusaha Untuk Cover Pie Disitu Udah Mati Sekali Immortality Nya Harus Pecah Dan Yang Lain Sepertinya Nggak Mau Mati Terlebih Dahulu Disitu Johet Akan Ngepuss Di Bagian Bawah Dan Kita Lihat Disini Lagi 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 Mereka Akan Regroup Lagi Regroup Lagi Dan Akan Menunggu Momen Lagi Disini Momen Ini Bener Penting Menit 3 Satu Menurut Gue Momen Buat Culik Satu Orang Itu Lebih Penting Daripada Baku Saya Percaya Lament Kalau Misalkan Satu Aja Keculik Mereka Bisa Langsung Lord Kalau Misalkan Di Contest Bisa Langsung Di Hajar Balik Dan Lain Lain Bener Bener Banyak Keluang Kita Lihat Disini Apakah Ars Akan Keluar Mereka Udah Lihat Disitu Ada Grok Mestinya Ars Ngepuss Lalu Mereka Jalan Kebawah Waktunya Ngegas Tapi Kita Lihat Kari Dan Kajanya Udah Kebawah Ini Ars Nggak Bisa Ngepuss Lagi Ini Ars Bisa Mati Kalau Dirame Harus Mundur Seorang Ars Kari Nya Akan Berada Di Atas Mereka Lebih Memilih Untuk Mengarah Ke Arah Split Push Disini Sepertinya Tapi Guava Disini Akan Langsung Menuju Ke Arah Sins Wow Itu Skill 2 Daripada X Block Bener Bener Pas Ini Kalau Misalkan Udah Nggak Ada Grok Gue Nggak Tuh Lagi Siapa Yang Bakal Buka Untuk Menolong Seorang Grok Tapi Didatang Gitu Dan Sepertinya Kali Ini Keberuntungan Akan Ada Bersama Para Pemain Alter Ego Boom Mati Gitu Aja Skill Yang Bagus Sekali Daripada Seorang Chow Disitu Death Quach Disitu Ngilang Tapi Nyangkut Ada Di Rumputan Woy Udah Udah Muncul Tarik Adakah Tidak Ada Tarik Disitu Kita Langsung Mencoba Untuk Mendapatkan Napsu Daripada Alter Ego Kita Lihat Langsung Mati Seorang Chow Tapi Kita Lihat Beberapa Hit Lagi Daripada Pai Bisa Langsung End Gini Tapi Mereka Disini Lebih Memilih Untuk Mundur Terlebih Dahulu Kalau Misalkan Mereka Lord Sebetulnya Udah Jaminan Menang Tapi Mereka Lebih Memilih Untuk Gambling Terlebih Dahulu Tadi Oke Kita Bisa End Jadi Kita Langsung Tapi Ternyata Mereka Gak Bisa Mereka Harus Melepaskan Lagi Dan Disini Kayaknya Mereka Gak Ada Kesempatan Buat Lord Mereka Lagi Bergerak Karena Lord Tapi Gak Tau Apakah Ini Ini Ide Baik Atau Tidak Karena Disini Udah Mau Hidup Jadi Disini Bakal Lebih Luasa Buat Grok Untuk Merusul Seperti Yang Gua Duga Grok Dateng Pada Saat Yang Tepat Dan Gak Ada Yang Bisa Dilakukan Sama Seorang Kari Mereka Harus Regroup Lagi Menunggu Momen Lagi Disini Ada Sedikit Kesalahan Daripada Empress Sebenernya Karena Dia Pengen Gatel Nolong Micho Padahal Itu Hutannya Bener Gelap Yang Ada Di Atas Jadi Kalian Kalian Lihat Game Itu Bener Halus Bener Mikirin Keselamatan Kalian Jadi Kalian Daripada Tim Kalian Itu Bener Bener Bisa Berkurang 60% Atau Sampai 65% Sementara Bithlaner Itu Sekarang Damagenya Udah Nggak Sesakit Kalian Kalo Kalian Tuh Main MM Dev Coach Disini Akan Mencoba Langsung Dihajar Sama Seorang Pai Pai Berhasil Membunuh Seorang Grog Masih 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 Kabur Sementara Arse Akan Berada Di Bagian Bawah Untuk Nge-push Ini Saatnya Mereka Untuk Lord Sebenernya Mereka Bisa Mulai Lord Disini Kita Lihat Donggu Pull Chow Masih Di Atas Ini Kesempatan Masih Buat Anak Anak Daripada Alter Ego Tapi Di Dev Coach Nggak Punya Yang Namanya Divine Judgement Masalahnya Kita Lihat Sins Langsung Masuk Kedalam Tidak Jelas Apa Yang Dilakukan Seorang Sins Disitu Itu Bener Pur Gameplay Menurut Gua Nggak Penting Masuk Tadi Dan Kita Lihat Disitu Sins Berusaha Untuk Didapatkan Tapi Masih Selamat Life Coach Tarik Dan Kita Lihat Bruno Apakah Langsung Akan Dibunuh Dan Disitu Kita Dibunuh Begitu Saja Tapi Kimi Bener Bener Akan Ada Free Hit Disini Udah Nggak Ada Cari Udah Nggak Ada Lunox Dan Disini Harus Kabur Hanya Tersisak Seorang Dan Sepertinya Game Ini Akan Dimenangkan Oleh Siren Dan Aduh Gua Nggak Tau Disini Kita Lihat 8-58 Daripada Lunox Ars Sudah Berusaha Dengan Baik Di Early Game Tapi Disini Posisi Daripada Cari Mungkin Agak Sedikit Blunder Tapi Kita Menurut Gua Kenapa Kalau Ketanya Bang Kenapa Cari Itu Jarang Dipakai Di Turnamen Karena Mungkin Hitnya Itu Terlalu Kecil Untuk Jaman Sekarang Dan Mereka Memilih Untuk Menggunakan Yang Rage Jauh Seperti Bruno Granger Ataupun Wanwan Yang Sekarang Bisa Invincible Kita Lihat Kay Disitu Menggunakan 2 Blood Wings 26.000 Gua Fah Disitu 8-58 Item Kalian Bisa Lihat Sendiri Daripada Lunox Tapi Menurut Gue Disini Ya Dari Early Game Menurut Gue Lunox Sama Kajanya Agak Kurang Berperan Terus Karinya Udah Kayak Di Awal Tapi Kayak Kurang Nangkep Itu Kayak Tadi Mestinya Sekitar Di Menit 13 Itu Pada Saat Karinya Lagi Kayak Kayaknya Dia Jalan Sama Kaja Sama Lo Maksud Sudah Pasti Kayak Dapet Satu Per Satu Dan Jadi Gitu Guys Alter Igo Hampir Memenangkan Tapi Sayang Sama Siren Padahal Menurut Gue Di Atas Kertas Alter Igo Sudah Satu Tim Mereka Latihan Bareng Menurut Gue Pasti Lebih Sering Tapi Mereka Harus Kalah Dalam Segi Kerapean Bermain Jadi Gitu Aja Analisinya Gimana Menurut Keren Comment Di Bawah Thank you Jangan Lupa Di Like Subscribe Channel Dan